Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Bahkan Hui Dao mengerutkan kening. Dia harus mengakui bahwa Yang Jian sangat kuat. Saudara yang perkasa. Panah tadi terlalu keren. Sao Hui dan Pei Yuan juga terbang dan mendekati Yang Jian. Haha. Yang Jian tertawa puas, wajahnya dipenuhi rasa bangga. Dia turun ke tanah dan berdiri di atas mayat yang seperti gunung. Sao Hui dan Pei Yuan juga mengikutinya. Di sisi lain, sosok Lin Suan melintas dan juga mendatangi mayat elang iblis. Mayat elang iblis itu sangat besar, cukup untuk menampung ribuan orang. Oleh karena itu, tidak ramai sama sekali. Orang-orang di sekitarnya juga berhenti di udara, tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandang ke depan. Tuan Kuil, bagaimana menurut Anda? Bukankah saudara yang lebih kuat? Sao Hui mencibir. Di sisi lain, Pei Yuan juga tertawa dan berkata, Ya, Guru Kuil, kali ini kamu kalah dalam ujian tertulis. Haha. Yang Jian sangat bangga, sementara Lin Suan menyipitkan matanya. Namun, pada saat ini, Pei Yuan berkata lagi, Tuan Kuil, saya pikir Anda harus memberi saudara yang gelar jenius nomor satu di Istana Abadi. Apakah ada kebutuhan untuk memberinya gelar itu? Pei Yuan berkata sambil tersenyum, Bagaimana kalau begini, Guru Kuil, kamu bisa menjadikan saudara yang sebagai wakil Guru Kuil? Dengan cara ini, kami dapat melakukan apa yang tidak dapat Anda lakukan untuk saudara yang. Ini akan menjadi sangat mudah. Apa? Mendengar ini, semua orang terkejut dan jantung mereka berdebar kencang. Ekspresi Hou Yi Chen dan yang lainnya juga berubah. Orang-orang ini terlalu sombong. Namun, orang-orang di tiga aula sangat bersemangat. Jika yang Sao Hui menjadi wakil kepala Kuil, mereka juga akan naik ke puncak. Lin Suan dan 500 orang yang keluar mengertakkan gigi dan tampak murung. Karena mereka merasa pihak lain sudah bertindak terlalu jauh. Itu saran yang bagus. Setelah Yang Jian mendengarnya, dia juga sangat puas. Lalu, dia berjalan maju dan menepuk bahu Lin Suan. Bagaimana menurutmu? Setuju. Izinkan saya menjadi wakil kepala Kuil, dan saya akan menjamin keselamatan Anda selama sisa hidup Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Begitu kata-kata itu keluar, dunia berubah warna. Semua orang terkejut. Tampaknya ambisi Yang Jian tidaklah kecil. Dia sebenarnya ingin memperjuangkan posisi tertinggi. Wajah Sing Tian Muram, pihak lain sudah bertindak terlalu jauh. Dia hendak mengatakan sesuatu. Namun, dia tercengang. Ini karena Lin Suan juga berbicara. Pada saat ini, wajah Lin Suan benar-benar dingin, dan matanya dipenuhi cahaya dingin yang menggigit. Dia berkata dengan dingin, Singkirkan tanganmu. Siapa yang menyuruhmu menepuk pundakku? Apakah Anda berhak memfilmkan saya? Apa? Mendengar ini, semua orang tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Bahkan Pei Yuan dan Sao Hui pun tercengang. Kemudian, mereka berteriak dengan keras. Apa katamu? Huh, apa yang aku bilang? Lin Suan mencibir. Menurutmu apa yang aku katakan? Bocah, jangan melangkah terlalu jauh. Pei Yuan berkata dengan dingin. Lin Suan berteriak dengan dingin. Beraninya kamu. Begitu suara ini keluar, itu seperti guntur yang bergema ke segala arah. Pei Yuan dan Sao Hui terkejut. Mereka tidak menyangka hallmaster baru, yang selalu menelan amarahnya dan tetap diam, akan meledak dengan kekuatan sebesar itu. Tak perlu dikatakan lagi, suara ini benar-benar membuat mereka berdua takut. Namun, wajah Yang Jian berubah sangat suram. Bocah, kamu berani memarahiku. Ekspresinya dingin. Lin Suan menatapnya, dan matanya berkedip. Kamu memanggilku apa? Saya adalah ketua aula istana abadi, dan Anda hanyalah seorang seniman bela diri di sebuah aula. Saat Anda melihat saya, Anda harus dengan hormat memanggil saya hallmaster. Jangan bilang kamu begitu sombong sampai lupa aturan istana abadi. Balai guru, Anda juga disebut hallmaster. Yang Jian sangat marah. Kapan dia pernah dimarahi anak nakal seperti ini? Terlebih lagi, kekuatan pihak lain jelas lebih rendah daripada miliknya. Itu tidak bisa ditoleransi. Bagaimana orang sepertimu bisa menjadi ketua balai? Kamu sangat lemah. Jika bukan karena hallmaster lama yang mendukung Anda, Anda mungkin bahkan tidak akan bisa memasuki istana abadi. Beraninya kamu, Yang Jian, apakah kamu mencoba memberontak? Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi gempar. Di belakang, Xing Tian juga berteriak dengan dingin. Aku memberontak. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Yang Jian berteriak dengan marah. Dia benar-benar marah. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitarnya juga menjadi gempar. Mereka sangat terkejut. Pihak lain sebenarnya berani mengucapkan kata-kata tercelah seperti itu. Dia sungguh kurang ajar. Lin Xuan mencibir. Inilah yang dia tunggu-tunggu. Berdengung. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya beredar dengan gila-gilaan. Kemudian, ia meletus dengan energi yang menakutkan. Lin Xuan mengulurkan tangan naga hijau dan menamparkan ke depan. Bang! Yang Jian langsung ditampar ke tanah. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan kehampaan. Bangkei binatang sepanjang seribu meter di bawah kaki mereka langsung terbelah, berubah menjadi kidarah yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Mata mereka melebar. Mereka tidak dapat mempercayainya. Bahkan Xing Tian pun tercengang. Dia tidak menyangka Lin Xuan tiba-tiba menyerang. Pei Yuan dan Cao Hui, yang berada di samping, tercengang. Ah! Bocah sialan! Beraninya kau memukulku! Yang Jian meraung dengan gila. Ekspresinya sangat dingin. Niat membunuh dengan cepat muncul dari tubuhnya. Itu karena dia tidak bisa mentolerirnya sama sekali. Beraninya pihak lain menyerangnya. Terlebih lagi, dia bahkan telah melukainya. Sejujurnya, telapak tangan tadi terlalu mendadak. Dia tidak menyangka pihak lain akan menyerangnya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak siap dan ditampar ke tanah oleh pihak lain. Ah! Saya akan membunuh kamu! Dia meraung dengan gila. Kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya saat dia ingin melakukan serangan balik. Bang! Namun, begitu dia berdiri, dia ditampar. Tangan naga hijau yang menakutkan menamparkan tubuhnya, langsung menghancurkan separuh tulangnya. Darah muncrat dengan derasnya. Retakan sepanjang ribuan meter muncul di tanah dan menyebar ke segala arah. Tidak hanya itu, tangan naga hijau kali ini tidak hilang. Sebaliknya, itu menekan tubuh yang Jian seperti gunung hijau, benar-benar menekannya. Pedangki yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tangan naga hijau dan memasuki tubuh yang Jian untuk menyegelnya. Saudara yang Pei Yuan dan Sau Hui berteriak ketakutan dan terus mundur. Sialan, lepaskan saudara yang kita. Orang-orang di tiga olah juga meraung dengan marah. Mereka semua menghunus pedangnya dan meraung, beraninya kamu menyentuh tuan muda yang kami. Melihat pertempuran besar akan terjadi, Xing Tian meraung, siapa yang berani menyerang? Apakah kalian semua berpikir untuk memberontak? Dia adalah seorang ahli yang tiada taranya. Pada saat ini, suaranya membawa kekuatan yang tak tertandingi, menyebabkan darah di tubuh semua orang melonjak. Dalam sekejap, semua orang tercengang di udara. Ya, pihak lain adalah penguasa istana abadi. Terlepas dari apakah dia kuat atau tidak, pihak lain masih menjadi penguasa istana abadi. Mereka benar-benar berani menyerang penguasa istana abadi. Bahkan jika mereka berhasil, mereka mungkin akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Saat memikirkan hal ini, semua orang mundur. Lin Suan mencibir dan mengabaikan orang-orang dari tiga olah. Lalu, dia menatap Pei Yuan dan Shaohui. Kenapa? Apakah kalian berdua ingin menyerangku juga? Ditatap dengan dingin oleh Lin Suan, jantung mereka berdetak kencang. Kemudian, mereka menggelengkan kepala dan tidak berani melakukannya. Namun, pada saat ini, Pei Yuan mengertakkan gigi dan berkata, tetapi saudara yang adalah putra dari guru Aola ketiga. Ada sedikit ancaman dalam kata-katanya. 2382. Ketika Lin Suan mendengar itu, dia mencibir dengan jijik. Putra dari Master Aola ketiga. Terus, Bahkan jika Master Aola ketiga ada di sini, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Bocah, kamu sudah mati. Lepaskan saya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Di bawah, Yang Jian meraum dengan gila. Kekuatan tak berujung di tubuhnya ingin menyerang, tapi itu ditekan. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Aku sudah mati. Anda masih berani mengancam saya sekarang. Lin Suan mencibir. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Tahukah Anda bahwa Anda telah melakukan kejahatan keji? Pembangkangan. Menyerang Master Kuil. Secara terbuka memberontak. Anda layak mati untuk setiap kejahatan ini. Saat ini, aku bisa membunuhmu secara langsung. Suara Lin Suan nyaring dan kuat. Itu seperti palu Thor, dengan kejam menghantam hati semua orang. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan, dan jantung mereka berdebar kencang. Alasannya adalah karena mereka menemukan bahwa apa yang dikatakan Lin Suan adalah kebenaran. Jika dia benar-benar ingin menghukum Yang Jian sesuai dengan aturan istana abadi, dia benar-benar akan mati. Namun, semua orang tahu bahwa kata-kata Yang Jian pasti diucapkan karena marah. Dia tidak akan memberontak. Benar saja, ketika mendengar itu, Yang Jian muntah darah. Dia ditekan ke tanah dan meraum dengan ganas. Bocah sialan, kamu berani mengutupku. Anda berani membunuh saya. Anda berani menyentuh saya. Apakah kamu yakin ayahku tidak akan memaafkanmu? Orang-orang dari tiga ola, datang ke sini. Selamatkan aku. Iya. Mendengar itu, orang-orang dari tiga ola datang satu demi satu. Berdengung. Namun, ketika mereka sudah setengah jalan, cahaya pedang besar menebas dari langit, membelah tanah di depan mereka. Sebuah ngarai besar muncul, menghalangi jalan semua orang. Aura dingin yang tersisa menggigit di tanah membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Siapapun yang berani mengambil langkah maju akan mati. Hu Yidao turun dari langit. Dia sudah mengikuti Lin Suan. Bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang ini memberontak? Berengsek. Tuan muda yang tidak melakukan kejahatan apapun. Mengapa dia harus ditangkap? Dia tidak melakukan kejahatan apapun. Apakah kamu buta? Lin Suan mendengus dingin. Sing Tian, Baca peraturan istana abadi. Iya. Sing Tian keluar dan berkata dengan keras. Aturan istana abadi. Pertama, mereka yang memberontak dan menghianati akan dipenggal. Kedua, mereka yang menyinggung atasannya akan dipenggal. Ketiga, mereka yang mengabaikan aturan istana akan dieksekusi. Setelah tiga tebasan berturut-turut, retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan saat satu demi satu lubang hitam muncul di belakang Sing Tian. Sangat bagus, Lin Suan berkata dengan suara rendah. Yang Jian telah melakukan ketiga kejahatan tersebut, dan kejahatannya dapat dihukum mati. Tak termaafkan. Sekarang waktunya eksekusi. Suara dinginnya menyebar ke segala arah, mengejutkan semua orang. Pada saat ini, orang-orang ini semua tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa keadaan akan berubah sebesar ini. Lagipula, Yang Jianlah yang bersikap sombong selama ini. Ketua istana yang baru ditekan hingga dia tidak bisa bernapas. Namun siapa sangka dalam sekejap, keadaan akan berubah. Yang Jian yang kuat dan sombong ditekan ke tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Ketua istana yang baru, yang selama ini diam, kini menunjukkan aura mendominasi yang tak tertandingi. Dia bahkan ingin membunuh Yang Jian. Di sampingnya, wajah Pei Yuan dan Sauhui dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Di kejauhan, Hou Yichen dan yang lainnya juga terkejut. Namun, di antara mereka, ada yang berkata, tunggu dan lihat saja. Paling-paling, kami hanya akan menghukumnya. Kami tidak akan benar-benar membunuhnya. Itu sudah pasti. Tampaknya kepala istana yang baru ingin membangun otoritasnya, tetapi membunuh Yang Jian tidak sepadan. Bagaimanapun juga, dia adalah putra dari guru aula ketiga. Jika dia membunuhnya, master aula ketiga pasti akan menjadi gila. Pei Yuan dan Sauhui, serta para seniman bela diri di aula ketiga, tentu saja mengetahui hal ini. Oleh karena itu, mereka memohon belas kasihan. Tuhan istana, Tuhan muda yang baru saja bermain-main denganmu. Iya, Tuhan muda yang berkepala dingin dan mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak punya niat untuk memberontak. Tuhan istana, tolong lepaskan Tuhan muda yang orang-orang di aula ketiga juga berteriak. Adapun yang lainnya, mereka semua tercengang. Bermain dengannya, Lin Suan mencibir. Siapa dia yang mau bermain denganku? Menurutmu apa yang dimaksud dengan ketua istana? Seseorang yang bisa kamu ajak bermain? Atau apakah kamu sama sekali tidak memiliki aku di hatimu? Suara dingin Lin Suan terdengar lagi. Matanya seperti dua pedang dewa yang tajam, menyapu orang-orang ini. Berdengung. Jantung orang-orang ini berdebar kencang, dan hati mereka terasa dingin. Mereka tidak berani mengatakan hal lain. Di bawah, Yang Jian meraum dengan gila. Nak, sebaiknya biarkan aku pergi. Saya bisa berpura-pura ini tidak terjadi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jangan lupa bahwa ayahku adalah Master Aola ketiga. Ku bilang, Eksekusi dia. Apa? Di kejauhan, 500 orang tercengang. Bahkan Hu Yidao dan Xing Tian tercengang. Apa yang terjadi? Apakah kita benar-benar akan membunuh Yang Jian? Hahaha. Wah, apakah kamu melihatnya? Tidak ada yang berani membunuhku. Melihat ini, Xing Tian tertawa liar lagi, dan matanya penuh dengan penghinaan. Memang identitasnya luar biasa. Master Aola ketiga adalah tokoh dikdaya yang sangat kuat dan tak tertandingi di antara sembilan Master Aola. Sebagai putra dari Master Aola ketiga, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi dia. Tidak ada yang mau membunuhnya. Aku akan melakukannya sendiri. Lin Suan mendengus dingin, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Dia melambaikan tangannya, dan tangan naga Azure meraih Yang Jian dan menggantungnya di udara. Pedang ki di sekitarnya membentuk rantai dan memakukannya ke tanah. Ah! Sialan! Minggirlah! Yang Jian meraung dengan gila. Namun, pedang ki yang dibentuk oleh jiwa pedang naga besar telah menyegel tubuhnya dan menekan semua kekuatannya, sehingga Yang Jian tidak dapat melepaskan diri sama sekali. Pembangkangan, pemberontakan, tidak hormat, kamu akan dihukum dengan tiga pisau dan enam cambukan, dan pemenggalan kepala. Lin Suan berkata dengan dingin. Retakan. Dia membalik telapak tangannya, dan pedang biru muncul di tangannya. Lalu, dia mendongat dan menatap Yang Jian. Beraninya kamu membunuhku. Cobalah, kau akan mati jika membunuhku. Yang Jian berteriak dengan liar di udara. Namun, pada saat berikutnya, suaranya berhenti, dan dia bahkan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Itu karena pedang biru itu langsung menembus tubuhnya dan keluar dari punggungnya. Uff! Ah! Darah muncrat dan mewarnai kekosongan itu menjadi merah. Yang Jian berteriak dengan liar di udara, dan wajahnya berubah. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Apa? Dia benar-benar membunuhnya. Beraninya dia membunuhnya. Pada saat itu, Pei Yuan, Hou Yi Chen, dan yang lainnya sangat ketakutan. Bahkan Hu Yidao dan Xing Tian pun terkejut. Sial, apakah kamu sampah? Bunuh dia. Yang Jian meraung dengan gila. Orang-orang di aula ketiga pulih dari keterkejutannya dan tersentak. Tuan Muda Yang. Pada saat itu, salah satu dari mereka mau tidak mau bergegas maju. Dia juga seorang jenius muda di aula ketiga. Tubuhnya berayun dan terbang ke udara. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya, dan dia menebasnya untuk menyelamatkan Yang Jian. Bang. Uff. Namun, di saat berikutnya, tubuhnya terbelah dua dari tengah. Tubuhnya jatuh ke tanah. Lin Suan perlahan menurunkan pedang di tangannya. Suara dinginnya terdengar. Siapapun yang ingin menjadi kaki tangan Yang Jian, majulah. Dia dibunuh dengan satu tebasan. Semua orang kembali tercengang. Itu ahli muda. Dia sangat kuat. Meskipun dia tidak sekuat Yang Jian dan yang lainnya, dia tetap menakutkan. Dia dibunuh dengan satu tebasan. Mereka tidak dapat mempercayainya. 2.383 Astaga, mengapa guru kuil begitu kuat? Tebasan itu mengejutkan orang-orang dari tiga aula. Murid Yang Jian mengerut dan dia berteriak. Sialan kamu, bocah nakal, kamu menyembunyikan kekuatanmu. Dia menyadari bahwa Lin Suan jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung dengannya sebelumnya. Hal ini menyebabkan hatinya menjadi dingin. Dia merasa itu mungkin jebakan baginya. Saat berikutnya, dia berteriak. Biarkan aku pergi jika kamu berani. Aku ingin bertarung satu lawan satu denganmu. Aku bisa membunuhmu dengan satu tamparan. Uff. Ah. Namun, Lin Suan mengabaikannya. Dia mengeluarkan pedang panjang emas lainnya dan menusukkannya ke tubuh Yang Jian. Pedang panjang ungu ketiga juga ditusukkan ke tubuh Yang Jian. Ada tiga pedang yang menusuk tubuh Yang Jian dan darahnya mengotori tanah. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak berani mempercayainya. Pei Yuan, Shao Hui, Hou Yi Chen, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak mengira guru kuil yang baru begitu kejam. Ah. Sialan kamu, bocah nakal. Bunuh aku jika kamu berani. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Huh. Lin Suan mendengus dingin. Hukuman tiga tebasan telah berakhir. Berikutnya adalah enam cambukan. Pada titik ini, dia melambaikan tangannya dan banyak petir berkumpul di tangannya, membentuk cambuk petir. Retakan. Cambuk petir menyerang, menyerang tubuh Yang Jian. Kulit dan dagingnya terkoyak dan bahkan tulangnya pun terlihat. Tubuh Yang Jian dikelilingi oleh petir dan rasa sakitnya hampir membuatnya pingsan. Ah. Bunuh dia. Bunuh dia. Aku akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Yang Jian meraung dengan gila. Namun, Shao Hui dan Pei Yuan terus mundur dan wajah mereka penuh ketakutan. Apa ini? Saya tidak berani bergerak. Jika tidak, mereka akan berakhir seperti Yang Jian. Namun, orang-orang dari tiga Aula sangat marah. Mereka tidak tahan dengan kenyataan bahwa Tuan Muda mereka disiksa seperti ini. Dalam sekejap, tiga ahli bergegas keluar. Lepaskan Tuan Muda kami. Meski marah, mereka tidak bodoh. Mereka tidak berani menyerang Lin Suan secara langsung. Bagaimanapun, Lin Suan adalah kepala kuil. Dengan demikian, mereka langsung menyerang dengan tujuan menyelamatkan Yang Jian. Selama mereka bisa menyelamatkan Yang Jian. Mereka tidak perlu mempedulikan sisanya. Namun, saat mereka bertiga berada di udara, Lin Suan mendengus dingin dan menebas cambuk petir di tangannya. Uff! 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 Ketiganya dipotong menjadi dua di bagian pinggang. Tubuh mereka dikelilingi oleh sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Mereka hangus hitam dan mengeluarkan asap putih. Mayat itu jatuh ke tanah seperti sambaran petir, menghantam hati semua orang dengan keras. Jika kamu tidak takut mati, datanglah padaku. Lin Suan mengejek. Kemudian, dia mengayunkan cambuk petir lagi dan mengayunkannya ke Yang Jian. Ceritan gila Yang Jian sangat menyedihkan, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Tapi tidak ada yang berani mengambil tindakan. Putra-putra Aula besar sangat terkejut. Seniman bela diri lainnya bahkan lebih terkejut. Meskipun orang-orang dari tiga Aula sangat marah, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Lagipula, masih ada tiga mayat hangus di depan mereka. Dengan sangat cepat, kenam cambukan itu selesai. Seluruh tubuh Yang Jian hangus hitam, dan tidak ada satu titik pun di tubuhnya yang tidak terluka. Adalah. Tak hanya itu, organ dalamnya juga mengalami luka parah. Dapat dikatakan bahwa Yang Jian tidak pernah mengalami cedera serius sejak dia masih muda. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Mata Yang Jian memerah dan dia linglung. Dia membuka mulutnya dan meraung. Setiap kali dia berbicara, asap hitam tak berujung akan mengepul. Seluruh tubuhnya akan terpanggang oleh petir. Tiga tebasan dan enam cambuk telah berakhir. Selanjutnya, tiba waktunya untuk memenggal kepalanya. Saat dia berbicara, cambuk petir di tangan Lin Suan menghilang. Dia perlahan mengeluarkan pedang jurang naga kuno. Aura tajam melonjak dari tubuhnya dan menyapu sembilan langit. Apa? Memenggal kepalanya. Apakah dia benar-benar akan membunuh Yang Jian? Dan jantung semua orang berdebar kencang karena terkejut. Meskipun Yang Jian terluka oleh tiga tebasan dan enam cambuk, nyawanya tidak dalam bahaya. Dengan seorang jenius seperti Yang Jian dan harta karun di tangan Master Aula ketiga, dia bisa pulih dengan sangat cepat. Namun, pemenggalan kepala mungkin tidak terjadi. Yang Jian langsung dibunuh. Siapa di dunia ini yang bisa menghidupkan kembali tulang? Bahkan Kaisar Agung pun tidak dapat melakukannya. Jika dia mati, tidak ada yang tersisa. Oleh karena itu, semua orang tercengang ketika mendengar tentang pemenggalan kepala. Tidak mungkin, dia benar-benar akan melakukannya. Hou Yi Chen dan ketua Aula lainnya terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Pei Yuan dan Sau Hui gemetar seolah-olah mereka baru saja melihat setan. Beraninya dia, apakah dia tidak takut dengan kemarahan guru Aula ketiga? Kita harus tahu bahwa Master Aula ketiga berada di peringkat tiga teratas di antara sembilan Master Aula. Terlebih lagi, kepribadiannya sangat kejam. Selain itu, ada banyak pusat kekuatan elit di tiga Aula. Jika guru Aula ketiga marah, itu pasti akan menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Apa, nak? Kamu berani membunuhku? Kamu berani membunuhku? Yang Jian juga gemetar karena marah. Lelucon macam apa ini? Siapa di seluruh istana abadi yang berani membunuhnya? Kali ini, Hui Dao juga tercengang. Bahkan Xing Tian tidak bisa tetap tenang. Sejujurnya, dia tidak menyangka Lin Suan benar-benar memiliki niat untuk membunuh. Sejujurnya, dia sangat mendukung unjuk kekuatan Lin Suan. Lagipula, tidak ada yang terlalu peduli dengan Hall Master baru ini. Bahkan, mereka meremehkannya. Oleh karena itu, dia merasa Lin Suan benar-benar perlu menunjukkan kekuatannya. Efek penggunaan Li Wei Yang Jian juga yang terbaik. Tiga pisau dan enam cambuk sebelumnya sudah efektif. Tidakkah mereka melihat bahwa wajah Tuan Aula pun penuh ketakutan? Namun, dia tidak menyangka Lin Suan tidak mau berhenti dan masih ingin melakukan eksekusi terakhir. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ini sudah diputuskan oleh Lin Suan sejak lama? Yang Jian ini sangat arogan dan memprovokasi dia berkali-kali. Dia bahkan ingin menjadi wakil kepala balai. Dia bahkan ingin menggantikannya sebagai Hall Master. Bagaimana Lin Suan bisa mentolerir ini? Jika dia tidak membunuh Yang Jian hari ini, tidak ada yang akan menganggapnya serius di masa depan. Oleh karena itu, Yang Jian pasti akan mati. Kenapa? Kamu terkejut. Apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Lin Suan mendengus dingin. Apa yang telah kamu lakukan adalah kejahatan berat. Aku punya seratus alasan yang bisa dibenarkan untuk membunuhmu. Bahkan jika kamu terbunuh, Master Aula ketiga tidak bisa mengatakan tidak. Semua orang ketakutan, metode ini terlalu menakutkan. Memang benar, jika dia dibunuh sesuai dengan aturan Istana Abadi, tidak akan ada yang bisa menemukan kesalahannya. Namun, dengan kepribadian guru Aula ketiga, meskipun tidak ada yang salah dengannya, dia tetap akan menjadi gila. Mereka tidak berani membayangkan betapa kacaunya Istana Abadi jika Yang Jian benar-benar mati. Suara mendesing. Lin Suan mengangkat pedang jurang naga kuno di tangannya. Tidak. Di depan, para seniman bela diri di Aula ketiga tercengah. Penyiksaan Yang Jian sebelumnya telah membuat mereka marah dan ketakutan. Namun, mereka masih bisa menoleransinya. Namun, sekarang berbeda. Yang Jian sebenarnya akan dibunuh. Jika Yang Jian benar-benar mati, mereka juga tidak akan bisa hidup. Oleh karena itu, mereka bergegas dengan gila-gilaan. Huh. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Menyinggung atasan Anda dan bekerja sama dengan Yang Jian untuk memberontak, Anda semua telah melakukan kejahatan besar. Lin Suan mendengus dingin dan menebas dengan pedang jurang naga kuno di tangannya. 2384 Lin Suan-Suan tidak menahan diri sama sekali dengan serangan pedang ini. Kekuatan jiwa pedang naga besar telah dilepaskan sepenuhnya. Bersama dengan kekuatan pedang kuno, pedang itu menebas ke depan. Para seniman bela diri dari tiga Aula semuanya terselubung. Ledakan. Terdengar suara gemuruh yang menggemparkan bumi, dan langit terbelah dalam sekejap. Retakan mengerikan muncul di tanah, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menembus sekeliling. Aura mengerikan itu membuat semua orang merinding. Pada saat ini, para murid Aula dan seniman bela diri muda di sekitarnya semuanya tercengang. Bukankah pedang ini terlalu menakutkan? Meski tidak ditujukan kepada mereka, namun gempa susulan membuat hati mereka bergetar. Sial, level berapa yang telah dicapai oleh guru kuil yang baru? Mereka mempunyai perasaan yang tidak terduga. Setelah pedang ditebas dan pedang ki menghilang, orang-orang ini semakin terkejut. Lusinan seniman bela diri elit dan jenius muda dari tiga Aula semuanya terbunuh. Pedang ki yang menakutkan. Semua orang merasa ngeri. Murid yang jian mengerut, dia tidak berharap kekuatan linsuan jauh melampaui ekspektasinya. Memikirkan hal ini, sentuhan ketakutan muncul di matanya. Tidak, brengsek, kamu tidak bisa membunuhku. Turunkan aku, atau ayahku tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, bahkan ayahmu pun tidak. Mata linsuan dingin, dan pedang jurang naga kuno di tangannya menebas ke depan. Tidak. Yang jian ketakutan, dan dia berteriak dengan gila. Kelopak mata semua orang bergerak-gerak, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Uff. Darah muncrat, dan sebuah kepala melayang. Saat pedangnya keluar, orang itu terbunuh. Apa, terbunuh? Dia benar-benar terbunuh. Yang jian benar-benar terbunuh. Pada saat ini, jantung Hou Yichen dan para guru aula lainnya berdetak kencang, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Pei Yuan dan Sau Hui bahkan gemetar. Meskipun sebelumnya mereka berdua sombong, sekarang mereka ketakutan. Seniman bela diri lain di kejauhan juga terkejut, dan mereka memandang linsuan dengan ngeri. Hui Dao tercengang. Bahkan Xing Tian pun linglung, dan dia tidak dapat mempercayainya. Linsuan membunuh yang jian. Master Aula ketiga akan menjadi gila. Xing Tian membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, linsuan menarik pedang jurang naga kuno dan berteriak dengan dingin. Xing Tian. Di sini. Xing Tian sadar dan melangkah maju. Linsuan berkata dengan suara berat. Gunakan perintah saya untuk memberitahu istana abadi bahwa yang jianyi sedang merencanakan pemberontakan dan dibunuh oleh saya saat itu juga. Ya. Xing Tian berkata dengan hormat. Yang lain terus berburu, dan hadiah untuk peringkat pertama tetap tidak berubah. Suara mendesing. Yang lainnya buru-buru pergi dan terbang ke segala arah. Mereka tidak tertarik berburu, tetapi ingin melarikan diri dari tempat ini secepatnya. Alasannya adalah karena suasana di sana terlalu menindas. Aura dan tekanan menakutkan linsuan membuat mereka sulit bernapas. Hal ini terutama terjadi pada Pei Yuan dan Shao Hui, yang segera melarikan diri. Lelucon macam apa ini, bahkan yang jian telah terbunuh. Jika mereka berani bertindak lancang, kemungkinan besar mereka akan dibunuh dengan satu tebasan. Yang lain juga ketakutan, tetapi 500 orang yang ditundukkan linsuan sangat bersemangat. Mereka mengepalkan tangan mereka, besar. Awalnya, mereka masih merasa marah pada ketua balai, berpikir bahwa dia terlalu toleran. Sekarang, tampaknya hal itu tidak terjadi sama sekali. Kekuatan dan ketegasan kepala istana yang baru telah jauh melampaui ekspektasi mereka. Jika mereka mengikuti orang seperti itu, mereka pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Hui Dao juga berjalan mendekat. Dia menatap linsuan dengan sedikit kekaguman di matanya. Tuan muda, mayat yang jian. Apa gunanya mayat pengkhianat? Linsuan mendengus dingin. Biarkan saja di sini. Linsuan meliriknya dan kemudian tidak lagi memperhatikannya. Mengapa? Tidakkah kamu ingin menjadi yang pertama? Cepat pergi berburu. Linsuan melambaikan tangannya. Ya, Hui Dao menangkupkan tinjunya, lalu terbang ke langit dan terbang ke kejauhan. Anak ini sangat memuaskan. Sial, dia sudah lama tidak senang dengan pria ini. Menyingkirkannya sungguh memuaskan. Naga merah di samping melambaikan cakar naganya dan berkata dengan keras. Jika kamu tidak melakukannya, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Sial, menurut orang ini dia siapa? Beraninya dia bersikap begitu kejam di atas kita. Kelopak mata Singtian juga bergerak-gerak liar. Namun, wajahnya masih dipenuhi kekhawatiran. Meskipun kami telah menunjukkan kekuatan kami, kami telah sepenuhnya menyinggung guru Aula ketiga. Terus, Linsuan berkata dengan acuh tak acuh. Dia telah menyinggung guru Aula ketiga dan sepenuhnya menundukkan seluruh istana abadi. Itu bukanlah suatu kerugian baginya. Selain itu, dia adalah penguasa istana abadi. Bagaimana dia bisa dipermalukan seperti ini? Apakah ketua balai lama sebelumnya akan terprovokasi seperti ini? Apakah dia akan menoleransi hal seperti itu? Singtian berhenti bicara. Lelucon apa? Siapa yang berani memprovokasi dia? Bahkan kenam wali pun harus bersikap hormat. Jika mereka melompat-lompat seperti Yang Jian, mereka akan ditampar sampai mati. Sekarang, dia tidak mengatakan apapun. Karena semuanya sudah terjadi, dia akan memikirkan tindakan balasan. Bagaimanapun, dia dikirim oleh Master Balai lama sebelumnya untuk melindungi Linsuan. Dan sekarang, dia dapat melihat bahwa Tuan Muda baru ini sangat berkuasa. Tidak hanya dia kuat, tapi dia juga salah satu eksistensi teratas di generasi muda. Temperamen dan kemampuannya juga sangat menakutkan. Terus terang, dia juga seorang Master yang tidak akan diganggu. Memikirkan hal ini, Singtian merasa sedikit bersemangat. Linsuan masih sangat muda, tapi dia sudah sangat kuat. Jika dia tumbuh besar di masa depan, dia mungkin akan mendominasi dunia seperti Master Balai Tua sebelumnya. Linsuan tidak berpartisipasi dalam apa yang terjadi selanjutnya. Dia melayang di kehampaan dan melihat kekejauhan. Di belakangnya ada Naga Merah dan Singtian. Tak lama kemudian, sisa-sisa matahari terbenam pun tiba. Pada akhirnya, Hui Dao lah yang menang. Hou Yi Chen dan putra-putra Hallmaster lainnya tidak tertarik sama sekali. Mereka terus memikirkan apa yang terjadi pada Yang Jian, dan beberapa dari mereka bahkan ingin melarikan diri. Mereka berharap waktu berlalu lebih cepat. Oleh karena itu, mereka tidak berburu sama sekali. Orang-orang di aula lain juga sibuk. Oleh karena itu, yang benar-benar berburu adalah 500 orang yang direkrut oleh Linsuan dan Hui Dao. Tentu saja, Hui Dao adalah yang paling kuat di antara mereka. Melihat tumpukan mayat binatang iblis, Linsuan menganggup puas. Tampaknya orang-orang ini memang sangat kuat. Mereka memang talenta muda dari istana abadi. Yang membuatnya semakin puas adalah sikap orang-orang tersebut. Orang-orang ini memandangnya dengan sedikit rasa kagum dan takut di mata mereka. Inilah efek yang dia inginkan. Kalau tidak, sebagai Hallmaster, bagaimana dia bisa memimpin para pahlawan di masa depan? Ruzilong, pilih beberapa yang kamu suka dan bawakan kembali untuk kamu panggang. Ya, Benhuang tidak akan berdiri di atas upacara. Naga merah menyeringai dan melirik ke arah mayat binatang iblis itu. Dia mengambil beberapa yang enak dan membawanya. Oke, ayo kembali. Selain juara pertama, juara kedua dan ketiga juga akan diberikan penghargaan. Sisanya harus berkultivasi dengan baik. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Kata-kata Lin Suan ditujukan pada 500 orang. Terima kasih, Guru Balai. 500 orang itu sangat bersemangat. Selanjutnya, Lin Suan dan yang lainnya meninggalkan Gunung Siksia dan kembali. Hu Yidao dan 500 orang kembali bersamanya. Hou Yichen, Pei Yuan, dan yang lainnya tidak masuk sama sekali. Sebaliknya, mereka kembali ke Aola masing-masing. 2385. Mayat yang jian juga dibawa pergi. Bagaimanapun, hal sebesar itu telah terjadi. Mereka harus kembali dan melaporkannya dengan cepat. Karena mereka merasa masalahnya serius. Ini mungkin akan menyebabkan keributan besar di Istana Abadi. Dengan kepribadian Guru Aola ketiga, dia pasti akan marah karena putranya dibunuh. Di sisi lain, setelah Lin Suan dan yang lainnya kembali, Sing Tian mengeluarkan dekrit yang menyebar ke seluruh Istana Abadi. Ketika berita ini menyebar, seluruh Istana Abadi menjadi gempar. Mereka bahkan tidak berani mempercayai berita ini. Apa yang sedang terjadi? Yang jian memberontak. Dia terbunuh. Astaga, aku tidak sedang bermimpi, kan? Meskipun yang jian sombong, dia seharusnya tidak memberontak, bukan? Siapa yang berani membunuhnya? Tuan Istana yang baru. Astaga, apakah mereka akan melawan Master Aola ketiga? Mengapa saya merasa berita ini tidak benar? Diskusi bisa didengar satu demi satu. Namun, ketika para penggarap dari berbagai Aola, Hou Yi Chen, dan putra-putra Guru Aola lainnya kembali dan menyampaikan berita itu satu sama lain. Hal ini akhirnya dikonfirmasi. Semua orang tercengang. Mereka tahu bahwa masalahnya mungkin akan menjadi serius. Benar saja, ketika orang-orang dari Aola ketiga mendengar berita itu, mereka langsung mengamuk. Sejujurnya, mereka awalnya tidak percaya. Lelucon macam apa ini? Yang jian adalah putra Guru Balai ketiga mereka. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Belum lagi membunuhnya. Namun, ketika jenazah Yang jian dibawa kembali, orang-orang dari Aola ketiga semuanya tercengang. Bola mata mereka hampir keluar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin seseorang berani membunuh Yang jian? Mungkinkah mereka tidak ingin hidup lagi? Setelah Guru Aola ketiga menerima kabar tersebut, dia bahkan keluar dari ruang rahasia. Awalnya, dia mengasingkan diri, bersiap untuk berkultivasi dan menerobos. Tapi sekarang, dia sama sekali tidak berminat untuk berkultivasi. Bagaimana dia bisa menerima kenyataan bahwa putranya sendiri telah dibunuh? Ledakan. Bicaralah, apa yang terjadi? Siapa yang membunuh anakku? Master Aola ketiga mengaum dengan ganas seperti singa. Dia adalah pria yang tinggi pada awalnya. Saat ini, dia benar-benar seperti Raja Iblis. Ya. Para kultivator muda di bawahnya gemetar dan mulai menceritakan seluruh kejadian. Ketika Guru Aola ketiga dan orang-orang di sekitarnya mendengar bahwa Yang jian telah disayat enam kali dan dipenggal, mereka semua terkejut. Terutama Master Aola ketiga. Dengan raungan yang keras, seluruh Aola meledak. Ini keterlaluan. Beraninya dia membunuh anakku. Saya harus membunuhnya secara pribadi. Tidak peduli siapa dia. Master Aola ketiga benar-benar sudah gila. Seorang bocah nakal yang baru saja dipromosikan benar-benar berani mengambil tindakan terhadapnya. Betapa cerobohnya. Para tetua di sampingnya buru-buru mencoba mencegahnya. Hall Master, meskipun bocah itu menjijikkan, dia tetaplah Master Hall. Kita tidak boleh impulsif. Mereka dengan panik mencoba mencegahnya. Memang Yang jian dinilai memberontak dan dibunuh. Jika ketiga Aola tersebut langsung masuk ke Stellar Hall, mereka mungkin akan langsung dihancurkan. Saya tidak peduli Tuan Istana macam apa dia. Bagaimana anak nakal seperti dia bisa memiliki kualifikasi untuk menjadi Tuan Istana abadiku. Aku ingin melihat monster macam apa dia. Master Aola ketiga sama sekali mengabaikannya. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan membunuh pihak lain untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Semuanya, dengarkan perintahku. Ya, serang Aola berbintang. Membunuh. 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 Suara yang menggemparkan bumi terdengar saat gelombang aura pembunuh melonjak ke langit. Dari kelihatannya, orang-orang ini benar-benar siap tampil sekuat tenaga. Ledakan. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba turun dari langit, dan aura yang sangat besar menekan seperti seratus ribu gunung. Itu menghancurkan seluruh aura pembunuh, menyelimuti hati semua orang. Merasakan aura menakutkan ini, ekspresi orang-orang di tiga Aola berubah, dan mereka semua mengangkat kepala ke arah langit. Bahkan wajah guru Aola ketiga tenggelam, sambil berteriak dengan dingin. Siapa ini? Anda benar-benar berani berperilaku kejam di wilayah saya. Heng? Yang guang? Terima keputusannya. Suara sedingin Esther dengar, membawa tekanan yang tak tertandingi. Mendengar suara ini, ekspresi guru Aola ketiga akhirnya berubah, Pelindung Hukum Agung. Apa yang sedang dilakukan oleh Pelindung Hukum Agung di sini saat ini? Itu jelas bukan sesuatu yang bagus. Anda ingin menentang keputusan tersebut? Pelindung Hukum Agung turun ke udara. Dia adalah seorang penatua, dan saat ini, dia sedang memegang gulungan emas di tangannya yang mengeluarkan 10 ribu garis cahaya. Saya tidak berani. Yang guang? Terima keputusannya. Master Aola ketiga berlutut dengan satu kaki, berlutut di tanah. Orang-orang di sekitar tiga Aola juga berlutut dengan satu kaki, terlihat sangat hormat. Di bawah perintah ketua balai yang lama, anggota istana abadi tidak diperbolehkan menimbulkan masalah, dan mereka tidak diperbolehkan untuk tidak mematuhi atasan mereka. Mereka yang tidak taat akan dibunuh tanpa ampun. Ketika dia selesai berbicara, aura menakutkan muncul dari tubuh Pelindung Hukum Agung, menyelimuti sembilan langit. Pelindung Hukum Agung sangat menakutkan, dan budidayanya telah mencapai tingkat raja yang tak terkalahkan. Pada saat ini, tekanan yang tak terkalahkan dilepaskan, dan orang-orang di tiga Aola di bawah gemetar. Apa? Mendengar hal tersebut, orang-orang di bawah terkejut, namun mereka tidak berani mengangkat kepala sama sekali. Yang guang tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Anda tidak diperbolehkan menimbulkan masalah secara sembarangan, dan Anda tidak diperbolehkan menentang atasan Anda. Meskipun dikatakan bahwa dia adalah anggota istana abadi, itu jelas untuknya. Terlebih lagi, ini dikeluarkan secara pribadi oleh Tuan Istana Lama. Dia tahu betapa kuatnya Tuan Istana Lama. Di hadapannya, Raja yang tak terkalahkan pun tidaklah cukup. Bisa dikatakan dia telah mencapai level yang mengejutkan dunia dan membuat hantu dan dewa menangis. Jika dia berani melawan dan membuat marah Tuan Istana Lama, dia mungkin akan ditampar sampai mati. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan berkata, yang guang menerima keputusan tersebut. Melihat pemandangan ini, pelindung hukum agung menyingkirkan dekrit emas tersebut, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, ketua istana yang baru dipilih secara pribadi oleh ketua istana Lama, jadi jangan membuat kesalahan. Saya harap Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Setelah mengatakan ini, sosok pelindung hukum agung melintas, dan dia menghilang ke dalam kehampaan. Kemudian, tekanan yang tak tertandingi juga menghilang. Merasakan hilangnya tekanan, para seniman bela diri di tiga olah di bawah semuanya menghela nafas lega. Mau bagaimana lagi? Aura raja yang tak terkalahkan terlalu menakutkan. Mereka tidak tahan sama sekali. Ekspresi yang guang sangat jelek. Beberapa tetua mengelilinginya dan dengan cepat berkata, Hallmaster, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Mau bagaimana lagi? Apakah menurut Anda kita masih punya kesempatan untuk menolak? Wajah guru aulah ketiga pucat pasti. Namun, segera setelah itu, dia mengepalkan tinjunya, dan wajah perseginya menjadi sangat ganas. Sialan, aku tidak bisa membiarkan ini berbaring. Meskipun Tuan Istana Lama melindunginya, saya tidak percaya dia bisa melindunginya selamanya. Pengasingan. Mulai sekarang, jangan ganggu aku. Aku tidak akan keluar dari pengasingan sampai aku menjadi raja yang tak terkalahkan. Yang guang mengertakkan gigi. Dia sudah menjadi raja puncak bintang delapan, dan dia hampir menjadi raja yang tak terkalahkan. Namun, itu juga sangat sulit untuk ditembus. Namun, kali ini, dia memutuskan untuk mengasingkan diri. Karena hanya dengan menjadi raja yang tak terkalahkan barulah dia memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Gemuruh. Yang guang memasuki tanah dan menggunakan pembuluh darah roh bumi untuk memasuki pengasingan. Meskipun orang-orang di tiga aula juga marah, mereka menjadi sangat rendah hati. Tidak ada jalan lain. Keputusan ini jelas ditujukan kepada mereka. Jika mereka berani menimbulkan masalah, mereka mungkin akan segera dibunuh. Oleh karena itu, semuanya hanya bisa menunggu hallmaster mereka keluar dari pengasingan sebelum membuat rencana baru. Dekrit pelindung hukum agung tidak hanya dikeluarkan kepada guru aula ketiga, namun juga tersebar ke seluruh istana abadi. Untuk sementara waktu, semua orang di istana abadi terkejut. 2.386 Mereka tidak menyangka guru kuil yang lama akan bergerak saat ini. Selain itu, dia berdiri kokoh di sisi linsuan. Hal ini membuat mereka menyadari bahwa posisi guru kuil yang baru mungkin tidak tergoyahkan. Para master aula dari aula lain memiliki tatapan suram di mata mereka. Kemudian, mereka segera memperingatkan bawahannya agar tidak menimbulkan masalah. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya, tetapi mereka masih bisa bersembunyi. Paling-paling, mereka akan menjalankan misi mereka sendiri dan mengabaikannya. Pei Yuan, Hou Yi Chen, dan putra-putra kepala aula lainnya juga merasakan kulit kepala mereka digelitik ketakutan. Pei Yuan dan Sau Hui, khususnya, merasa seolah-olah mereka baru saja berjalan melewati gerbang neraka. Suatu masalah yang mengejutkan istana abadi dengan cepat menjadi tenang. Kecepatan menenangkannya sungguh mengejutkan. Mereka tidak dapat mempercayainya. Aula berbintang. Hui Dao, Xing Tian, dan yang lainnya juga menarik nafas dalam-dalam ketika mendengar berita itu. Lin Xuan menyipitkan matanya. Hal ini mirip dengan dugaannya. Tampaknya posisinya sebagai kepala kuil stabil. Tentu saja tidak ada yang memberontak, tapi bukan berarti dia bebas dari masalah. Kemungkinan besar, orang-orang itu masih mematuhi perintahnya di permukaan tetapi tidak menaatinya di permukaan. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia akan melakukannya dengan lambat. Dia percaya bahwa suatu hari, seluruh istana abadi akan tunduk padanya. Sudah waktunya untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Lin Xuan berdiri, dan matanya berkedip. Xing Tian memberinya daftar tiga orang jenius. Hui Dao, salah satu dari mereka, telah ditundukkan olehnya. Dia akan bertemu dua orang lainnya sekarang. Ada pegunungan hijau dan air jernih, dan suasana tenang di mana-mana. Sesosok cantik sedang berjalan-jalan di hutan seolah-olah dia baru saja keluar dari lukisan. Itu adalah seorang wanita dengan wajah cantik, mengenakan gaun panjang berwarna hijau akua. Ada raja monster yang menakutkan di sekitar, tetapi mereka merangkak di tanah dan tidak berani bergerak maju sama sekali, seolah-olah mereka takut pada wanita hijau akua. Namun, setelah berjalan beberapa saat, wanita cantik itu menghentikan langkahnya. Dia mengerutkan kening. Itu karena sesosok tubuh muncul di hadapannya. Itu kamu. Wanita cantik itu mengerutkan keningnya karena mengenali sosok di hadapannya. Itu adalah kepala kuil istana abadi yang baru. Dia tidak peduli padanya sebelumnya, tetapi setelah insiden dengan Yang Jian, dia secara khusus menemukan informasi tentang guru kuil yang baru. Ada potret dirinya di informasi itu, jadi dia bisa mengenalinya secara sekilas. Merak, ikut aku. Orang di depannya adalah Lin Suan. Dia memandang wanita cantik itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Pergi bersamamu. Hanya berdasarkan fakta bahwa Anda membunuh Yang Jian, ini tidak cukup. Merak menggelengkan kepalanya. Kalahkan aku dan aku akan pergi bersamamu. Oke. Buat perubahan Anda, Lin Suan berkata dengan tenang. Meskipun dia tahu bahwa Peacock kuat, dia tidak takut. Weng. Peacock melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan angin serta awan berubah. Sebuah telapak tangan hijau menamparkan, seperti segel langit yang terbalik, menekan ke bawah dari langit. Ruang di sekitar Lin Suan membeku dalam sekejap. Jelas sekali, ini adalah teknik pamungkas. Sepertinya pihak lain tahu bahwa dia tidak lemah, jadi dia menggunakan skill ultimat yang kuat sejak awal. Weng. Menghadapi telapak tangan hijau raksasa, Lin Suan melambaikan lengan bajunya, dan api hitam melonjak dan menari. Suara mendesing. Telapak tangan energi di atas terbakar menjadi abu. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Coba saya lihat betapa kuatnya burung merak legendaris itu. Lin Suan berkata dengan dingin. Anda akan melihat. Meski serangannya berhasil dipatahkan, Peacock tidak terkejut. Dia tahu bahwa pihak lain harus kuat untuk bisa menjadi kepala kuil. Namun, dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan lampu hijau muncul di belakang punggungnya, dan bayangan burung merak muncul. Ekor indah itu perlahan menyebar. Itu seindah kipas surgawi. Weng! Namun, keindahan ini mengandung niat membunuh yang tak tertandingi. Merak melebarkan ekornya. Dengan raungan marah, ekor besar itu tersapu, dan bintik hitam di atasnya seperti mata, sangat indah. Weng! Di langit, sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti sambaran petir. Mereka menyerbu ke tempat Lin Suan berada. Kekosongan itu hancur dalam sekejap, dan aura menakutkan antara langit dan bumi membuat orang gemetar. Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak berani gegabuh. Dia tahu bahwa serangan itu sangat menakutkan. Oleh karena itu, di saat berikutnya, jiwa pedang naga besar di tubuhnya meraung. Suara mendesing. Dia mengayunkan pedangnya. Bum! 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 Suara tabrakan hebat terdengar. Segera, semua petir hitam di langit hancur. Tubuh Lin Suan berkedip, dan dia menyerang dengan pedang kuno di tangannya. Di sisi lain, Pea Kok mendengus dingin, dan kipas hijau muncul di tangannya. Dia terus melambai dan melawan. Keduanya adalah anak ajaib, dan pertarungan mereka sangat menakutkan. Daerah dalam radius puluhan ribu mil diselimuti oleh badai. Raungan terdengar, dan raja monster yang kuat semuanya bersujud di tanah, gemetar. Pada gerakan ke-100, mata Pea Kok tiba-tiba bersinar dengan cahaya hijau. Udaranya sangat dingin, seolah bisa menembus sembilan langit dan sepuluh negeri. Bayangan burung merak di belakangnya pun melebarkan ekornya dan menyapu. Lampu hijau padam, dan aura pembunuh yang mengejutkan menyerang. Jantung Lin Suan berdetak kencang. Dia merasa hidupnya dalam bahaya. Oleh karena itu, di saat berikutnya, tubuhnya berkedip-kedip, dan dia langsung menghilang. Benar saja, begitu dia pergi, kekosongan itu mencair, dan tidak ada yang bisa menahan lampu hijau. Mengerikan sekali. Bayangan burung merak itu aneh. Lin Suan mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa itu bukan hanya wilayah raja, tetapi juga tampaknya mengandung jejak kekuatan garis keturunan. Anda menebak dengan benar, nenek moyang saya adalah Mahamayuri, jadi saya memiliki kekuatan garis keturunan Mahamayuri di tubuh saya. Peacock berkata dengan suara lembut. Jadi, tidak mudah mengalahkanku. Mahamayuri, legenda mengatakan bahwa dia adalah raja monster yang sangat menakutkan. Tidak heran. Lin Suan tiba-tiba mengerti. Tak heran ia merasa bayangan burung merak begitu menakutkan. Huff. Peacock membentuk segel lain dengan telapak tangannya. Ledakan. Kekuatan yang lebih dahsyat turun dari langit. Jelas sekali, dia telah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Bayangan di belakangnya tampak hidup, dan ia melebarkan sayapnya dan terbang. Lampu hijau menyapu seluruh dunia. Bahkan seluruh langit pun diwarnai hijau. Cahaya ilahi merak. Ini adalah teknik rahasia ras merak, dan diaktifkan dengan kekuatan garis keturunan. Sangat menakutkan bila digunakan pada saat ini. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf melihatnya, jantung mereka akan berdebar kencang, tidak berani menghadapinya secara langsung. Ekspresi Lin Suan juga berubah. Dia harus mengakui bahwa wanita di depannya terlalu kuat. Dia sama sekali tidak kalah dengan Hui Dao. Selain itu, dia juga memiliki kekuatan garis keturunan, yang bahkan lebih menakutkan. Ledakan. 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 Raja monster yang tersapu oleh lampu hijau tiba-tiba meledak, dan mereka berubah menjadi kabut berdarah yang melonjak di langit. Tidak ada yang bisa menahan cahaya ini. Di antara mereka, lebih banyak cahaya menyapu Lin Suan. Tubuh Lin Suan bergoyang, dan dia dengan cepat menghindar. Namun, cahaya itu sepertinya telah mengunci dirinya, dan cahaya itu mengikutinya dari dekat. Suara mendesing. Pedang jurang naga kuno diayunkan, dan suara yang mengejutkan terdengar. Pedang panjang itu memotong sebagian besar lampu hijau, tapi seluruh dunia sepertinya diselimuti seluruhnya. Itu membentuk sangkar yang secara bertahap menjebak Lin Suan. 2387. Anda tidak dapat melarikan diri. Meskipun Anda adalah ketua istana, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun kepada Anda. Wajah Peacock sangat dingin dan tanpa emosi. Mata hijaunya sekali lagi memancarkan cahaya yang mengejutkan. Apakah begitu? Tidak bisa melarikan diri. Anda membuat penilaian terlalu dini. Pertunjukannya baru saja dimulai. Lin Suan tidak mengelak sama sekali. Dia tersenyum. Kemudian, aura pedang di tubuhnya meledak dan menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Aura pedang yang menakutkan keluar dan menebas ke segala arah. Itu bertabrakan dengan lampu hijau yang memenuhi langit. Tiba-tiba, langit dan bumi mendidih dan retakan besar muncul di langit. Aura pedang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Di sisi berlawanan, Peacock mengerutkan kening saat merasakan aura pedang dingin yang menggigit. Dia tidak menyangka dia menyembunyikan kekuatannya. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia bisa melawan kekuatan garis keturunannya. Bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan Mahamayuri. Di depannya, aura pedang bergulung seperti lautan dan menyapu langit. Lampu hijau tersebar tanpa henti. Bayangan burung merak berkibar tertiup angin dan ekornya yang menakutkan terus bergoyang. Serangan mereka terus bertabrakan di langit, menyebabkan seluruh langit hancur. Huff, Lin Suan mendengus dingin. Aura pedang yang menakutkan meledak lagi. Ledakan. Lampu hijau dipotong menjadi dua oleh pedang dan aura pedang tajam menebas ke arah Peacock. Apa? Dia menjadi lebih kuat lagi. Ekspresi Peacock akhirnya berubah saat merasakan perubahan itu. Tubuhnya terus bergoyang. Di saat yang sama, bayangan di belakangnya juga memancarkan cahaya. Akhirnya, ia memblokir aura pedang yang memenuhi langit. Namun, ekspresinya sangat serius. Dia tidak menyangka serangan lawan lebih kuat dari miliknya. Sepertinya dia harus menggunakan jurus itu. Dia tahu lawannya sangat kuat, jadi dia harus menggunakan kartu truf yang lebih kuat. Bayangan di belakangnya mengayunkan ekornya. Ada ribuan bintik hitam di atasnya yang tampak seperti mata. Pada saat ini, ada lebih banyak rune misterius yang berkedip-kedip tanpa henti seperti mata misterius. Seribu mata setan. Telapak tangan Peacock terus membentuk segel. Bintik hitam itu berubah menjadi mata Raja Iblis dan berputar di langit, memancarkan kekuatan misterius. Ini adalah serangan jiwa. Anda tidak dapat memblokirnya. Suara merakter dengar dingin. Memang benar, ini adalah salah satu kekuatan sucinya yang luar biasa. Itu adalah serangan teknik mata yang sangat kuat. Mungkin bahkan yang maha kuasa yang tiada taranya tidak akan berani menolak teknik matanya ini. Anda ingin bersaing dengan saya dalam teknik mata. Lin Suan tersenyum karena jika dia ingin menahan serangan fisik, dia perlu menggunakan kekuatan. Bagaimanapun, kekuatan garis keturunan lawan sangat kuat. Namun, jika mereka bertanding dalam teknik mata, dia bisa menentukan pemenangnya dalam sekejap. Seperti yang diharapkan, cahaya kemasan muncul di mata Lin Suan pada saat berikutnya. Kemudian, dia dengan cepat mengaktifkan mata dewa rahasia surgawi, membentuk pusaran emas untuk menahan mata seribu setan. Bersenandung. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Kelopak mata merak bergerak-gerak. Lalu hati naga yang sangat besar. Bukan hanya itu, jiwa merak bukanlah Tuhan, tapi juga bukan Tuhan. Brengsek. Dia mata surgawi-surgawi. Mata-mata surgawi-surgawi, surgawi ilah surgawi-surgawi-surgawi-surgawi-surgawi-surgawi, heavenly-heavenly-heavenly. Mata ilahi surgawi adalah teknik mata yang sangat kuat. Meskipun mata surgawi-surgawi sangat kuat, ia tidak sebanding dengan mata ilahi surgawi. Off. Peacock mundur tiga langkah dan mengeluarkan setegup darah. Wajahnya sangat pucat. Mata surgawi-surgawinya juga menghilang dengan cepat. Di sisi lain, cahaya kemasan di mata Lin Suan meredup dan kemudian kembali normal. Anda telah kalah. Dia berkata dengan suara yang dalam. Peacock menyeka darah dari sudut mulutnya dan tidak mau mengaku kalah. Apa teknik matamu? Brengsek! Saya tidak bisa menerima ini. Anda baru saja melawan saya. Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk menyerang. Lin Suan tidak marah, dia juga tidak peduli. Karena meski dia tidak menggunakan teknik matanya, dia masih bisa mengalahkannya. Mendengar hal tersebut, Peacock segera menelan dua pil hitam untuk menghentikan kerusakan jiwanya dan menyembuhkannya. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan mendorong seluruh kekuatan. di tubuhnya hingga batasnya. Bayangan di belakangnya menjadi lebih padat, seolah-olah itu adalah binatang ilahi sungguhan. Ledakan! Lalu, keduanya melancarkan serangan sengit. Cahaya mengerikan menerangi seluruh langit. Ledakan! Raungan naga yang keras datang dari tubuh Lin Suan. Aura pedang di langit berubah menjadi naga raksasa dan bertarung dengan bayangan merak. Momentumnya sangat menakutkan. Naga! Peacock kaget dan tidak percaya. Dia merasakan tekanan yang sangat besar dari hantu berbentuk naga itu. Bahkan bayangan di belakangnya mulai bergetar. Pada akhirnya, bayangan merak berhasil ditekan oleh naga asli. Wajah merak pucat. Saya sudah kalah. Merak menghela nafas. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan lawannya, baik itu serangan jiwa maupun serangan fisik. Namun, dia mengakui kekalahannya dengan sepenuh hati. Karena kekuatan lawannya terlalu kuat. Tidak ada keberuntungan sama sekali. Jangan khawatir, kamu tidak akan menyesal mengikutiku. Lin Suan tersenyum. Akhirnya, dia berhasil menaklukkan petarung kuat lainnya. Kekuatan Peacock bisa dikatakan sangat kuat. Memikirkan hal ini, dia tersenyum bahagia. Sekarang, hanya ada satu keajaiban yang tersisa. Hantu Li. Raja pembunuh yang sangat menakutkan. Lin Suan membawa Peacock kembali ke Sterry Palace. Kemudian, dia menyesuaikan tubuhnya hingga puncaknya dan berangkat lagi. Kali ini, dia harus menaklukkan keajaiban terakhir. Ketika Lin Suan tiba di tempat yang diberikan kepadanya oleh Star Pagoda, dia mengerutkan kening. Karena dia menyadari bahwa tidak ada orang di sekitarnya. Namun, dia bukannya tidak sabar karena Sing Tian telah memberinya tiga tempat tinggal. Ketiga tempat ini merupakan tempat di mana Ghost Li sering muncul. Karena dia tidak ada di sini, dia seharusnya dapat menemukannya di dua tempat lainnya. Benar saja, Lin Suan menemukannya di tempat ketiga. Namun, Lin Suan tidak melihatnya. Saat melangkah ke posisi ketiga, rasa merinding muncul di sekujur tubuhnya. Niat membunuh yang samar-samar terlihat mengunci dirinya. Berdengung. Tiba-tiba, sosok hantu muncul di belakang Lin Suan. Belati tajam di tangannya menebas dengan cepat. Suara mendesing. Otot Lin Suan menegang. Dengan ledakan, jiwa pedang naga besar di tubuhnya beredar dengan liar. Kekuatan yang menakutkan melonjak. Terjadi tabrakan hebat. Bam! Sosok itu dengan cepat mundur dan menghilang ke langit pada saat bersamaan. Mengerikan sekali. Dia tidak lebih lemah dari para pembunuh dari neraka. Begitu mereka bertukar pukulan, Lin Suan merasa bahwa roh jahat ini sangat menakutkan. Keterampilan pembunuhan dan penyembunyian pihak lain sangat mengesankan. Namun, dia punya cara untuk menemuinya. Benar saja, pada saat berikutnya, si ajaib mengaktifkan kemampuan luar biasa miliknya. Cahaya kemasan mengelilinginya ke segala arah. Segera, dia melihat sosok samar muncul di depannya. Temukan dia. Bibir Lin Suan membentuk senyuman. Tampaknya terlepas dari apakah itu neraka atau lihantu, keterampilan membunuh mereka dapat ditemukan di bawah mata dewa rahasia surgawi. 2.388 Pada saat berikutnya, Lin Suan dengan tegas mengambil tindakan. Satu tebasan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar, dan kemudian berubah menjadi kekuatan yang menghancurkan bumi, menyebar ke depan. Pedangki ini membentuk-bentuk kipas, menutup seluruh area di mana Gosli berada. Ledakan. Hantu Li juga kaget. Dia tidak menyangka pihak lain bisa menguncinya dalam sekejap. Dia merasakan ruang di sekelilingnya langsung memadat, seolah-olah ada gunung iblis kuno yang menekannya dari langit. Dengan aura yang sangat tajam. Suara mendesing gelombang. Pada saat berikutnya, tubuhnya bergoyang, dan tiba-tiba meledak, merobek kekosongan. Dia dengan cepat menghindar, menghindari gelombang pedang yang menakutkan ini. Namun, tebasan kedua Lin Suan masih datang. Retakan hitam besar muncul di langit, seolah-olah kilat turun, dan cahaya pedang yang menakutkan sekali lagi menyelimuti dirinya. Huff! Hantu Li mendengus dingin. Dia tidak menyangka pihak lain bisa menemukannya lagi dan lagi. Kali ini dia terkejut lagi. Tapi, jadi kenapa? Meski dia tidak bersembunyi, kekuatannya masih sangat menakutkan. Benar saja, di saat berikutnya, dia mengayunkan belati hitam di tangannya, dan menembakkan sinar cahaya hitam yang meluncur melintasi langit. Boom-boom-boom. Keduanya bertabrakan. Seperti guntur dari surga ke-9, suara itu menembus kehampaan, dan ruang di sekitar mereka terkoyak, dan seluruh tanah berguncang dengan cepat. Serangan yang sangat kuat. Setelah serangan itu, Gosli semakin terkejut. Karena dia menyadari bahwa serangan pihak lain terlalu tajam, bahkan lebih menakutkan dari dirinya, Sang Raja Pembunuh. Sungguh pedangki yang menakutkan, ilmu pedang yang menakutkan. Ekspresi Gosli serius, tapi dia tidak mengaku kalah. Spanduk tulang putih. Suara mendesing. Dalam sekejap, dunia berubah, dan pemandangan di sekitar mereka pun berubah seketika. Seluruh ruangan gelap seperti tinta. Tulang putih ada di mana-mana, dan aura pembunuh yang mengerikan melesat ke langit. Untuk sesaat, seolah-olah mereka telah datang ke dunia Gosdao. Gosli bukan hanya seorang pembunuh yang menakutkan, tetapi juga seorang pembudidaya hantu yang menakutkan. Pada saat ini, ketika dia menggunakan spanduk tulang putih, itu sangat menggemparkan. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menyerang Lin Suan, dan langsung menyelimutinya. Tubuh Lin Suan meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi, dan gelombang pedang yang menakutkan menyapu ke segala arah, menghancurkan semua kegelapan. Suara mendesing. Tapi pada saat ini, cahaya tajam menembus punggungnya. Aura menakutkan, bahkan ekspresi Lin Suan pun berubah. Teknik pembunuhan. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka Gosli akan bergerak saat ini. Ledakan. Deli es raksasa muncul di tubuhnya. Kekuatan es yang mengerikan menyebar ke segala arah, membekukan segalanya. Benar saja, sosok Gosli melambat, dan tubuhnya tertutup es. Dia akan dibekukan. Melihat pembunuhannya gagal, Gosli meraung dan mundur lagi. Sesaat kemudian, dia mengibarkan sepanduk tulang putih lagi. Roh-roh kebencian yang tak ada habisnya meraung, dan bayangan hantu yang menakutkan membuat jiwa orang-orang gemetar. Tubuh Lin Suan dikelilingi oleh Aura dingin. Pedang jurang naga kuno di tangannya menebas ke depan. Pada saat ini, dia meledak dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Dengan sapuan pedangnya, sejumlah besar roh pendendam dimusnahkan. Tidak hanya itu, Lin Suan juga menggunakan demi dewa dan semi-iblis. Kecepatannya mencapai ekstrim saat ia menyerang Gosli. Gosli mengandalkan teknik gerakannya untuk bergerak, tetapi demi dewa dan semi-iblis benar-benar ajaib. Akhirnya, Lin Suan menemukan peluang. Dia mengulurkan tangan kirinya, dan esta berujung mengembun menjadi tongkat es yang berkedip-kedip di langit. Segera, ribuan mil membeku. Gosli juga membeku, meski hanya sesaat, namun berakibat fatal baginya. Berdengung. Pada saat berikutnya, pedang jurang naga kuno menebas tanpa ampun. Peng! Gosli mengangkat belati di tangannya dan sepanduk tulang putih untuk diblokir. Dengan dentang, dia terpaksa mundur beberapa ribu meter, dan dia memuntahkan seteguk darah. Darah di tubuhnya bergejolak tanpa henti. Pedang ini langsung melukainya. Apakah kamu masih ingin bertarung? Lin Suan bertanya dengan dingin. Huff! Saya belum kalah. Gosli mengertakan gigi dan mengibarkan sepanduk tulang putih lagi. Pada saat yang sama, domain rajanya meluncur keluar, menutupi seluruh langit. Berdengung. Angin dingin bertiup ke segala arah, dan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar. Tanah di bawah kaki mereka retak terbuka, dan banyak makhluk tulang putih muncul. Roh-roh kebencian yang tak ada habisnya berputar-putar di udara, dan itu semua sangat menakutkan. Uff! Aura hantu memenuhi langit, dan pasukan roh pendendam yang menakutkan dengan cepat menyerbu. Beberapa bahkan mengeluarkan kabut beracun, dan seluruh ruangan menjadi gelap. Adegan ini terlalu menakutkan, seolah-olah jutaan roh yang kesal bergerak keluar, dengan kuat mengunci linsuan. Linsuan meraung panjang, dan formasi pedang penghancuran menyebar. Garis-garis ki pedang berwarna merah darah mengalir ke atas, berubah menjadi lautan darah di udara, menderu ke segala arah. Ledakan! Ledakan! Lautan darah dan tumpukan mayat bertabrakan, dan pelangi yang mengejutkan meletus. Pemandangan antara langit dan bumi sungguh tragis. Pada saat yang sama, jari-jari linsuan terus membentuk segel, dan terate es neraka dengan cepat terbang keluar, menyebar ke segala arah. Di saat yang sama, dia juga menembakkan naga api hitam, mengaum ke segala arah. Nyala api berkobar, dan es menyebar, membantai jutaan roh yang kesal. Tidak ada gunanya, apiku benar-benar menahanmu. Linsuan berkata dengan dingin. Di sisi lain, wajah gosli muram. Dia dapat melihat bahwa hal itu benar. Jika ini terus berlanjut, panji tulang putihnya mungkin akan hancur. Jadi saat berikutnya, dia mendengus dan tidak menyerang. Spanduk tulang putih juga dengan cepat memasuki tubuhnya. Tidak berkelahi lagi, Linsuan bertanya. Di sisi lain, gosli berkata dengan dingin. Ada satu serangan terakhir. Jika kamu bisa menerimanya, aku akan mengaku kalah. Saat dia mengatakan itu, wilayah kekuasaannya bergulir dengan cepat, dan gas hitam yang tak ada habisnya menyebar. Kemudian, belati hitam muncul di udara, terbungkus dalam gas hitam tak berujung. Pedang bayangan. Ini bukanlah senjata sungguhan, tapi dunia kematian aneh yang dihubungkan oleh gosli melalui teknik dan domain rahasianya sendiri. Itu dipanggil dari dalam. Meskipun itu hanya ilusi, itu sangat menakutkan. Berdengung. Sesaat kemudian, gosli memegang shadow bled. Aura pembunuh di tubuhnya tiba-tiba meletus, dan itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Berdengung. Dengan ayunan pedangnya, cahaya mengerikan menyapu ke depan. Serangan ini terlalu mengerikan, apalagi aura pembunuh yang terkandung di dalamnya. Itu pasti bisa membuat keruntuhan besar dalam sekejap. Bahkan yang maha kuasa yang tiada taranya pun tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Tidak hanya itu, saat shadow bled diayunkan, retakan mengerikan muncul di kehampaan. Yang lebih aneh lagi adalah ada darah yang mengalir keluar dari celah tersebut. Ini sangat aneh. Serangan ilusi. Lin Suan terkejut. Dia sangat familiar dengan hal ini. Karena jiwa pedang naga hebatnya seperti ini. Itu hanyalah bayangan pedang, tapi kekuatannya jauh lebih menakutkan daripada senjata sungguhan. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya, dan jiwa pedang naga besar di tubuhnya bergegas keluar. Di depannya, itu mengembun menjadi bayangan pedang berbentuk naga. Dia meraihnya dengan satu tangan. Itu menebas ke depan. Cahaya pedang dingin yang menggigit meraung seperti naga yang marah, bertabrakan dengan cahaya hitam menakutkan di langit. Boom-boom-boom. Langit runtuh dan bumi retak. Energi meledak. Tabrakan antara keduanya sangat merusak. Namun, retakan muncul pada gelombang cahaya hitam yang dipancarkan oleh shadow bled. Kemudian, ia retak dan berubah menjadi kihantu yang tak ada habisnya. Apa? Itu rusak? Bagaimana mungkin? Gosli kaget saat melihat pemandangan ini. Engah. Dia dengan cepat mundur dan mengeluarkan setegup darah. Tidak. Dia benar-benar tidak berani mempercayainya. Ini adalah serangan kuat yang dipanggil dari dunia kematian. Sangat menakutkan. Bahkan yang maha kuasa yang tiada tarahnya pun mungkin tidak akan mampu menolaknya. Namun, bayangan pedang lawan langsung menghancurkan serangannya. Apa bayangan pedang itu? 2389. Apa itu bayangan pedang? Sepertinya itu bukan senjata fisik. Mungkinkah tipenya sama dengan shadow bled ku? Dia tidak menyangka pihak lain akan memiliki metode pengembangan kemampuan ilahi yang serupa dengannya. Lebih penting lagi, kekuatan hantu pihak lain jauh lebih kuat daripada miliknya. Aura yang dipancarkannya membuatnya merasa tercekik. Sesaat kemudian, Gosli menarik nafas dalam-dalam dan tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat, Salam, Guru Kuil. Dia sudah lama mengenali pihak lain. Hanya saja dia tidak yakin sebelumnya. Sekarang dia telah dikalahkan oleh Lin Suan, dia yakin akan kekalahannya dan secara alami bersedia untuk menyerah. Melihat adegan ini, Lin Suan tersenyum. Dia tahu bahwa dia telah menaklukkan Gosli. Pada titik ini, tiga ahli hebat yang diberikan Sing Tian kepadanya semuanya telah ditundukkan. Tentu saja, ada banyak orang jenius dan pembangkit tenaga listrik di Istana Abadi. Sisanya masih perlu ditundukkan secara perlahan. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya dan pergi bersama Gosli. Pada hari-hari berikutnya, dia hidup dalam pengasingan. Selain terus memahami Istana Abadi, dia mulai menggunakan sumber daya Istana Abadi untuk mengembangkan metode budidaya Istana Abadi. Adapun Sing Tian, Hui Dao, dan yang lainnya, mereka bertugas melatih 500 seniman bela diri muda yang telah diataklukkan. Tentu saja, ada juga masalah besar dan kecil di Istana Abadi yang membutuhkan bantuan Lin Suan. Namun, Lin Suan hanya perlu membuat keputusan. Kalau untuk urusan khusus, tentu saja terserah bawahannya. Tuan muda, menurut berita dari bawah, dinastisya besar telah menemukan sebuah makam kuno. Tampaknya itu adalah makam kuno yang diturunkan oleh seorang suci, dan telah menimbulkan sensasi di seluruh Zongsu. Tidak hanya itu, hutan belantara timur, gurun barat, punggungan selatan, dan tempat suci dataran utara juga telah mengirimkan pembangkit tenaga listrik. Mereka semua ada di sini. Mendengar ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka makam orang suci akan muncul di Zongsu. Memang banyak dari mereka yang datang. Terlebih lagi, berita terbaru tentang sarang sepuluh ribu naga di Zongsu telah menarik perhatian tempat suci dan sekte-sekte besar tersebut. Bahkan klan orang dahulu telah datang. Tuan muda, haruskah kita pergi dan melihatnya? Xing Tian bertanya. Tentu saja, makam orang suci penuh dengan barang bagus. Juga, aku ingin bertemu dengan tempat suci dan sekte-sekte besar ini. Pergi dan bersiap-siap dan kumpulkan beberapa orang. Benar sekali, kapal iblis hitam sedikit banyak harus diperbaiki. Lin Suan bertanya. Ketika dia menjadi penguasa istana, dia menyerahkan kapal setan hitam ke istana abadi dan meminta orang-orang di dalamnya memperbaikinya. Bagaimanapun, kapal setan hitam adalah artefak surga semu. Itu sudah diperbaiki. Selain itu, kekuatannya juga meningkat. Oke. Sepertinya sudah waktunya untuk pamer. Bibir Lin Suan membentuk senyuman. Dalam beberapa hari berikutnya, Xing Tian memulai persiapannya. Dia harus pergi. Di antara mereka, Hu Yidao, Peacock, dan Gos Li juga ikut serta. Dari 500 orang yang tersisa, ia memilih 100 elit. Selain itu, ada beberapa pelayan dan tetua dari istana abadi, semuanya adalah tokoh generasi tua. Jumlah diakennya tidak banyak, hanya beberapa lusin, dan hanya 3 pena tua. Totalnya hanya ada 200 orang, dan itu memang tidak banyak. Tapi semuanya adalah elit. Apalagi mereka hanya akan memeriksa situasinya terlebih dahulu. Jika mereka benar-benar ingin memasuki makam Agung Sein atau menghadapi bahaya lain, mereka harus pergi. Mereka dapat memindahkan orang kapan saja. Lagi pula, mereka juga memiliki cabang di Kekaisaran Grencia. Suara mendesing. Lin Suan berdiri di depan gudang harta karun. Di depannya ada dua pintu emas, memancarkan aura barbar. Dia mendorongnya hingga terbuka dan masuk. Sinar cahaya menyilaukan terpancar dari dalam. Itu penuh dengan harta karun. Ini adalah gudang harta karun istana abadi, dan itu adalah salah satunya. Lin Suan bisa menggunakan semua sumber daya di dalamnya, tapi dia tidak akan menggunakan semuanya. Bagaimanapun, semua ahli di istana abadi membutuhkan sumber daya di dalamnya. Lin Suan mengambil beberapa kristal ilahi dan beberapa bahan. Di antaranya, ia mengambil beberapa formasi yang sudah disiapkan. Bahan-bahan yang tersisa diserahkan kepada naga merah. Selama periode ini, naga merah tidak tinggal diam. Sejak memperoleh gudang harta karun istana abadi, ia sangat bersemangat. Ia telah membaca banyak buku kuno di dalamnya. Semuanya terkait dengan bentukan, yang dapat digunakan untuk meningkatkan pencapaiannya dalam bentukan. Formasi yang diciptakannya sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lin Suan tidak berhenti berkultivasi selama periode ini. Selain sumber daya istana abadi, budidayanya juga meningkat pesat. Sekarang, dia telah mencapai puncak tahap awal bintang tujuh. Selain material dan formasi, ia juga mengambil dua gulungan spasial. Ini setara dengan formasi teleportasi spasial kecil. Itu bisa menghancurkan kekosongan dan membawa mereka keluar dari bahaya. Akhirnya, Lin Suan mengambil metode kultivasi dan berencana mempelajarinya ketika dia punya waktu luang. Ini adalah metode budidaya tingkat surga yang disebut pedang lima elemen. Itu bisa dikembangkan dengan lima jenis pedang ki, yang bisa diubah sesuka hati. Bisa dikatakan bersifat ofensif dan defensif, dan kekuatannya juga sangat menakutkan. Setelah mengambil pedang lima elemen, Lin Suan meninggalkan gudang harta karun istana abadi. Selain itu, Hu Yidao, Peacock, dan Gosli, serta seratus prajurit terpilih, juga menggunakan poin kontribusi mereka untuk menukar sumber daya di perbendaharaan. Dua hari kemudian, mereka berangkat. Di langit, sebuah kapal hitam melayang. Itu sangat gelap, seolah-olah telah melintasi ruang dan waktu dari alam iblis. Ini adalah kapal setan hitam, dan itu adalah kapal yang dimodifikasi. Tidak hanya bagian yang rusak diperbaiki, tetapi kekuatannya juga lebih mengerikan dari sebelumnya. Penampilannya juga berubah, itu lebih megah dari sebelumnya, dan bahkan ada tanda istana abadi di atasnya. Ayo pergi. Tubuh Lin Suan bergoyang, dan dia memimpin untuk terbang ke langit. Di belakangnya ada Sing Tian dan Naga Merah. Di belakang mereka ada Hu Yidao, Peacock, dan Gosli. Ada juga tiga penatua dan beberapa lusin diaken. Selain mereka, ada seratus prajurit muda. Mereka tidak menyangka bisa menjelajahi makam kuno bersama kepala istana kali ini. Mereka sangat bersemangat. Sedangkan sisa empat ratus orang yang tidak terpilih, mereka bekerja lebih keras lagi untuk membina agar bisa terpilih pada babak selanjutnya. Kapal setan hitam sangat besar dan mewah. Ada berbagai macam istana, ruang budidaya rahasia, dan tempat untuk jalan-jalan. Oleh karena itu, meski harus terbang selama satu atau dua bulan, mereka tidak akan merasa bosan. Selain itu, orang-orang ini siap mengasingkan diri segera setelah mereka naik, mengolah dan meningkatkan kekuatan kultifasi mereka. Sing Tian, ingatkan aku ketika kita mencapai dinasti Sembilan Li. Ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Lin Xuan berkata dengan suara yang dalam, sedikit ketajaman di matanya. Ya. Sing Tian mengangguk. Lin Xuan memasuki ruangan, mengatur formasi, dan kemudian duduk dengan menyilangkan kaki. Dia perlahan membuka gulungan batu giok dan mulai mempelajari pedang lima elemen. Lin Xuan hanya memiliki tiga atribut es, api, dan kilat. Dia tidak memiliki atribut air, tanah, atau kayu. Namun, hal itu tidak menjadi masalah. Jiwa pedang naga hebat miliknya dapat mensimulasikan atribut dari lima elemen secara instan, jadi dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Selanjutnya, dia mulai memahami pedang lima elemen ini dengan cermat. Dewa naga merah berada di ruangan lain, mempelajari formasinya. Dia punya banyak materi sekarang, jadi dia bisa mempelajari segala macam teknik gerakan. 2390. Di sisi lain, Huiidao, Peacock, dan Gosli juga berkultivasi dalam pengasingan. Seratus orang di kapal diberi tugas berbeda. Ada yang bertugas menjaga, ada yang bertugas menjaga ketertiban, dan ada pula yang bertugas mengawasi lingkungan sekitar. Selain itu, ada juga beberapa pelayan dengan basis budidaya rendah di kapal. Mereka bertugas membersihkan, memasak, dan sebagainya. ketika Penatua dan Diaken mulai mempelajari berbagai informasi yang mereka peroleh. Bagaimanapun, kali ini, tidak hanya istana abadi, tetapi banyak sekte dan tempat suci yang tak tertandingi juga telah datang. Selain itu, tidak hanya Zongsu, namun pembangkit tenaga listrik dari hutan belantara timur, gurun barat, punggung bukit selatan, dan dataran utara juga telah datang. Dapat dikatakan bahwa ini adalah periode yang berkembang pesat. Namun, persaingannya mungkin akan sangat ketat. Setelah sekitar 10 hari, Xing Tian datang dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda, kita telah sampai di dinasti Sembilan Li. Mendengar itu, Lin Xuan menyingkirkan batu giyok itu, berdiri, dan berjalan keluar pintu. Kemudian, dia pergi ke geladak dan melihat ke bawah. Dia akhirnya kembali. Beberapa bulan yang lalu, dia dikejar oleh banyak orang dari sini dan terlibat dalam pertempuran sengit. Jika dia tidak memiliki banyak kartu truf, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Sekarang setelah dia kembali, dia tentu ingin membalas dendam. Rumah gubernur, keluarga Teng, dinasti Taiyi, dan suku perang, dia tidak akan melepaskan satupun dari mereka. Namun, dia harus berurusan dengan orang-orang dari keluarga Teng dan istana gubernur terlebih dahulu. Pergi ke rumah gubernur dulu. Perintah Lin Xuan, segera, orang-orang ini membalikkan kapal dan berlayar menuju rumah gubernur. Kota Kianshan. Insiden terakhir kali berangsur-angsur meredah, dan kota Kianshan telah kembali normal. Namun, pada hari ini, sebuah kapal roh besar muncul di atas kota Kianshan. Perlahan-lahan turun seperti awan gelap, menonjol ke bawah. Segera, banyak orang mengangkat kepala dan melihat ke langit, berseru kaget. Itu karena aura di kapal hitam itu begitu menakutkan hingga mereka tidak bisa bernafas. Pemandangan ini tentu saja menarik perhatian istana gubernur. Segera, beberapa pembangkit tenaga listrik dari rumah gubernur bergegas. Itu karena mereka tidak tahu siapa pihak lainnya dan mengapa mereka datang ke kota Kianshan. Oleh karena itu, mereka harus mencari tahu. Karena kejadian dengan tuan muda Kianshan, mereka tidak berani gegabuh lagi. Saat mereka hendak mendengus dingin, bayangan telapak tangan hitam turun dari langit. Itu seperti telapak tangan besar yang menutupi langit, menamparkan dengan keras. Tidak. Di bawah, beberapa penggarap rumah tuan kota meraum dengan liar. Mereka semua melarikan diri. Mereka tidak menyangka pihak lain akan melancarkan serangan langsung sejak awal. Apa yang dia lakukan kali ini? Memulai perang dengan istana tuan kota. Siapa itu? Bagaimana dia bisa begitu berani? Ledakan. Beberapa seniman bela diri ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Di bawah kekuatan yang luar biasa ini, tubuh mereka terbelah dan berubah menjadi kabut berdarah. Telapak tangan hitam raksasa itu melesat ke arah istana tuan kota dengan sikap yang bahkan lebih ganas. Astaga, apa yang terjadi? Semua orang di kota Kianshan terkejut saat melihat ini. Yang lebih lemah langsung ditekan ke tanah oleh aura ini, sedangkan yang lebih kuat menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar. Seseorang benar-benar berani mengambil tindakan di istana tuan kota. Ini terlalu mengejutkan. Para prajurit di istana tuan kota juga keluar satu demi satu. Mereka bisa merasakan aura kuat turun ke arah mereka. Segera, mereka mengangkat kepala, dan ketika mereka melihat tangan besar yang menutupi langit, pupil mereka menyusut. Cepat, aktifkan formasi pertahanan. Formasi susunan istana tuan kota menyala, dan sinar cahaya melesat ke langit. Formasi pelindung muncul, menyelimuti seluruh rumah tuan kota. Formasi ini memancarkan cahaya terang, membentuk pertahanan paling kuat. Dentang. Tangan hitam yang menutupi langit bertabrakan dengan formasi, menyebabkan tabrakan yang menggelegar. Kekosongan di sekitarnya terbuka, dan kilat dari surga kesembilan turun, membombardir segala arah. Semua seniman bela diri di kota itu terjatuh ke tanah. Pemandangan ini benar-benar mengerikan. Sial, siapa itu? Para seniman bela diri di istana tuan kota juga merasakan dunia berguncang, dan wajah mereka muram. Namun, di saat berikutnya, mereka berteriak karena retakan muncul pada formasi pelindung mereka. Dan semakin banyak lagi. KKK. Suara pecah terdengar, dan kemudian lebih dari separuh formasi retak dan hancur. Telapak tangan yang menakutkan itu menamparkan lagi. Di dalam istana tuan kota, tanah retak dan bangunan-bangunan menjadi abu. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kabut berdarah. Serangan ini secara langsung menghancurkan separuh istana tuan kota. Ah! Ceritan terdengar satu demi satu, dan suara gemuruh besar bergulung, dan gelombang udara melesat ke langit. Ah! Para tetua itu meraung dengan gila. Sial, siapa itu? Beraninya kamu menyerang istana tuan kotaku? Di bagian terdalam dari rumah tuan kota, tuan kota dan beberapa tetua juga bergegas mendekat. Wajah tuan kota muram, dan dia mengertakkan gigi karena marah. Separuh dari istana tuan kota miliknya benar-benar hancur. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Tidak peduli siapa anda, anda sudah mati. Dia benar-benar marah. Kita harus tahu bahwa dia bukan hanya seorang tokoh dikdaya, tapi dia juga adalah penguasa kota-kota Kianshan. Selain itu, penguasa kotanya secara pribadi dianugerahkan oleh dinasti Sembilan Li. Siapapun yang berani mengambil tindakan terhadapnya berarti mengabaikan otoritas dinasti Sembilan Li. Ini berarti menyatakan perang terhadap dinasti. Dia tidak mengerti siapa yang berani bersikap begitu berani. Tapi tidak peduli siapa orangnya, pihak lain sudah mati. Huh. Tawa dingin terdengar dari kapal hitam di atas. Siapa saya? Mengapa? Dalam waktu sesingkat itu, kamu melupakanku. Suara ini membawa rasa dingin yang tak ada habisnya. Mendengar suara ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Penguasa kota dan seniman bela diri lainnya di bawah juga mengerutkan kening. Karena mereka menyadari bahwa ini adalah suara muda. Apakah mereka menyinggung seseorang? Segera, rasa dingin muncul di hati beberapa tetua, sepertinya memikirkan sesuatu. Mereka berkata dengan gemetar, Mungkinkah anak itu kembali? Apa? Anak itu? Apakah kamu berbicara tentang Raja Iblis kecil itu? Tidak mungkin, bukan. Bukankah dia sedang diburu? Orang-orang ini dengan cepat berdiskusi. Namun, di saat berikutnya, bola mata mereka hampir keluar. Karena mereka melihat sesosok tubuh muda turun dari atas, melayang di udara. Itu benar-benar kamu. Ketika mereka melihat pihak lain, mereka berteriak kaget. Karena mereka mengetahui bahwa itu memang Raja Iblis itu. Pihak lain tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga penuh semangat. Bahkan aura di tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Ya Tuhan, pihak lain datang untuk membalas dendam. Sialan, aku akan membunuhmu. Penguasa kota sangat marah. Niat membunuh melonjak dari tubuhnya, rambut hitamnya berkibar, seluruh tubuhnya sangat mengerikan. Tidak ada pilihan, anak di depannya inilah yang membunuh putranya. Tidak hanya itu, dia bahkan membunuh banyak ahli dari istana tuan kota miliknya. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Pada saat berikutnya, dia meraung dengan marah dan dengan cepat berlari ke langit, tubuhnya meledak dengan cahaya yang tak ada habisnya. Aura menakutkan melonjak, berubah menjadi sungai yang begelombang, langsung mengalir menuju Lin Suan. Melihat pemandangan ini, semua seniman bela diri di kota Kianshan berteriak kaget. Penguasa kota telah mengambil tindakan. Terima kasih telah menonton!